saya kalau ngomong terang-terang, saya ini orang timur yang gayanya gaya barat saya enggak sungkan-sungkanan apalagi enggak ada orang sesat, tembak aja, bisa-bisa oh yang kelima, 1-1 ayat 22 dan 23, enggak ada di sini surat, bisa buka kitab surat sendiri ya itu Paulus itu mengatakan ya, coba lihat ya, 1-1 ayat 22 dan 23 jadi dia takut jadi batu sandungan ya, tapi perhatikan bagaimana Paulus kalau dia memberitakan Injil orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat tapi kami sentiap dengan Tuhan, tapi jangan sudah mengubah Injilnya sehingga lebih masuk akal atau bagaimana sehingga tidak jadi batu sandungan, enggak bisa Yesus itu memang dikatakan dia itu batu sandungan bagi orang yang enggak mau percaya, kalau orang yang mau percaya itu lain ceritanya ya jadi saudara ini point yang ketiga tentang taktik penginjilan yang keempat saudara, apakah bambang Nurzana mengubah doktrin kentologi ya saudara ini saya susun sebelum khotbah kemarin ini sudah saya masukkan sebelum bambang Nurzana khotbah jadi saudara ingat kronologisnya ya setelah perdebatan saya dengan dua anak buahnya itu kelihatannya bambang Nurzana itu mengubah kentologinya ini pemikiran saya waktu dia berubah ini tertobat atau bagaimana setelah ada perdebatan dari saya dia pasti mendengarkan kasetnya juga nah saudara dalam khotbahnya tentang keilahian Kristus yang saya dengar sendiri di Hotel Tahit tanggal 21 Mei 1999 acaranya menjadi lain dia menyatakan Yesus itu adalah firman dan firman itu adalah Allah dia menghindari mengatakan Yesus adalah Allah dia ngomong Yesus adalah firman, firman adalah Allah lu kenapa kok enggak mau straight straight to the point, Yesus adalah Allah, enggak pernah mau kalau kemarin ngomong, laku lu, enggak pernah lu dan bagi dia kelihatannya firman itu dianggap cuma sebagai kata-kata Allah nah saudara ini sesuatu yang salah Yesus disebut firman dalam Yohanan 41 ingat, itu tidak berarti kata-kata Allah ini lalu menjelma jadi orang itu salah Yesus disebut firman disitu itu gelar karena apa disebut gelar, diberikan gelar firman firman itu bahasa Inggris word logos bahasa Yunani kata sebetulnya kata itu saudara apa kalau saudara lihat saya, saudara enggak kenal saya lalu saya mulai ngomong memperkenalkan diri atau apa-apa nah saudara mulai melalui kata-kata saya saudara tahu apa pikiran saya saudara tahu diri saya saudara kenal saya Yesus disebut word, kata karena melalui dia orang mengenal Allah tapi bukan berarti Yesus betul-betul kata-kata Allah abstrak ini lalu jadi orang itu salah tapi kelihatannya dari kota-kota dia itulah yang dia maksudkan kelihatannya juga dia tidak menerima Yesus dalam kegaraan sebelum inkarnasi sebagai pribadi tapi dianggap cuma sebagai existence tapi kemarin lain saudara kemarin dia terang-terangan ngomong pikiran Allah hukmah ya hikmat Yesus kan disebut hikmat Allah juga ya itu adalah pribadi itu kemarin pertama kali saya mendengar dia mengakui eksplisit Yesus sebelum inkarnasi itu pribadi saudara saya berikan kata-kata dari dosen teologi saya dosen ini namanya Dr. Kelly logos dalam pemikiran Yunani sama sekali bukan pribadi dalam pemikiran setua rasional sedangkan dalam gagasan Ibrani logos bersifat pribadi jadi kalau logos dianggap bukan pribadi itu jelas adalah salah dan sesat kedua logos adalah pengkomunikasian kepribadian Allah ngomong terus terang saya tidak terlalu mengerti kata-kata ini yang kalian lihat kedua yang ketiga firman itu adalah siapa bahasa Inggrisnya word is a who akan suka menerjemahkan maksudnya dia itu who bukan what dia itu someone bukan something dia itu seseorang bukan sesuatu itu word atau logos atau firman jadi saudara jelas bahwa firman itu harus diartikan sebagai pribadi ya saudara sekarang kita masuk pada bagian kedua jadi tadi ini seluruh bagian pertama yaitu tentang kristologinya Bama Nurzena sekarang saudara tentang doktrin Allah Tritunggal saudara gereja ortodoksiria versinya Bama Nurzena ini kelihatannya tidak mengakui bahwa Allah Tritunggal itu mempunyai tiga pribadi ingat lagi kalau saya susun sebelumnya kemarin nah kemarin dia ngomong lain ya ini itu lain urusan lagi ya saudara ada saya telusuri saya coba telusuri dia ini Tritunggal bagaimana karena dari dia sendiri dia itu gak mau ngomong peleng-pelengan gitu ya hitam putih gak mau kemarin gak ngomong gak mau hitam putih lalu tak ada karu-karuan gak tahu dengan jelas apa pandangan dia tentang Tritunggal tapi saya telusuri saudara empat sudut ya yang pertama saudara dalam perdebatan saya dengan dua anak Bama Nurzena itu sekalipun akhirnya mereka itu terpaksa mengakui Yesus betul-betul adalah Tuhan dan Allah dalam arti setinggi-tinggi ya tapi mereka secara eksplisit yang namanya Joko itu ya yang ada di muka saya itu ya itu mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah pribadi pribadi jadi tidak diakui tiga pribadi dalam Tritunggal ya jadi sama si Nurzena dia cuma berkata bahwa Yesus sebelum inkarnasi itu adalah suatu eksistensi keberadaan jadi kita tentu percaya juga Yesus sebelum inkarnasi itu eksistensi ya tapi hanya eksistensi tidak sekarang ini punya eksistensi punya keberadaan tapi ini tidak punya kepribadian Yesus dia adalah eksistensi dan kepribadian tidak bisa cuma eksistensi saja ya jadi mereka menganggap Allah Tritunggal hanya satu pribadi tapi punya unsur firman kata-kata dan unsur roh jadinya Allah itu mirip seperti kita satu pribadi saya menganggap kata-katanya lalu ada rohnya kayak begitu itu kata-kata mereka waktu debat dengan saya ini penelusuran pertama yang kedua sejalan juga dengan itu kotbahnya Bangal Nur Sena dalam tentang keilahian Ketus tanggal 21 Mei 99 dia menyinggung tentang Allah Tritunggal kelihatannya dia beranggapan Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapak firman atau hikmat firman itu kata-kata kalau hikmat itu pikiran dan roh Allah dia mengatakan bahwa firman Allah itu adalah Allah sendiri tapi perbedakan dari sudut hukos hypostasisnya yang dia artikan sebagai keberadaan padahal kata hypostasis seharusnya adalah person atau pribadi bata latinnya persona dia menolak terjaman oknum dengan alasan bahwa istilah itu mempunyai konotasi negatif tapi dia tidak mau membahas istilah pribadi yang tidak mempunyai konotasi negatif kemarin baru dia ngomong tapi sebelumnya tidak oknum dia tidak mempunyai tapi eksisten yang dia pakai ini rekaman kemanusiaan Yesus ke dunia firman yang menjadi daging bukan seperti ajaran historius firman yang sekedar tinggal dalam daging firman itu menjadi daging saksi genetum firman itu menjelma menjadi manusia dan kemanusiaan yang dikenakan Yesus itu berasal dari meriah perawan suci yang terperihara dan menjadi manusia pandangan ini sama sekali tidak asing bagi tawak Yahudi orang Yahudi mungkin akan aneh kalau mengatakan bahwa Yahweh telah menjadi manusia karena Yahweh itu disebut namanya pun tidak boleh harus menyebut aset sang nama tapi orang Yahudi bisa menerima Yahweh yang tidak terkatakan itu telah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia lewat menurahnya lewat firmannya dan firman Allah itu adalah Allah sendiri firman Allah itu bukan lain dari Allah tapi terbedakan dari Allah dari sudut hipostatis dari sudut apa ini keberadaannya saya agak kurang setuju kalau hipostatis diterjemahkan menjadi oknum karena kata oknum dalam bahasa Indonesia itu sudah rusak maknanya yang dimaksud kata persona terjemahan latin dari hipostatis pada bapak-bapak gereja mula-mula itu dalam pengertian metafisik tetapi kemudian setelah Sigmund Freud berhasil dengan psikoanalisanya maka istilah persona yang berasal dari metafisik menjadi psikologis akhirnya oknum itu diartikan oknum manusia oknum psikologis seperti tiga oknum manusia ini berdapat terlibat KKN lalu orang itu mengatakan Tuhan itu tiga-tiga hanya tiga oknumnya nah ini menurut saya sekurang hati-hatian karena penggunaan istilah yang penggunaannya sudah berubah dalam bahasa Indonesia nah inilah latar belakang mengenai Tauket Yahudi yang melatar belakang ini tentang permusan kekilatian Yesus lalu dikatakan jadi itu penelusuran saya yang kedua tentang titungannya dia jadi dia mengatakan lupostasis itu tidak mau oknum tapi existence padahal lupostasis itu terjemahan artinya persona persona kan mirip sama person ya itu harusnya diterjemahkan pribadi tapi dia tidak membahas pribadinya oknum itu kondotasi negatif tidak mau pakai tahu-tahu menjadi existence nah kenapa existence nah anehnya waktu itu existence kemarin kok jadi pribadi ini tidak bingung sudah dengarkan dia ini maunya dimana nah ini hal yang kedua yang ketiga saya menurut saya dari satu surat kabar yang namanya tidak terkenal ini koran bangsa hari kamis tanggal 25 mai tahun 2000 yang membuat artikel 5 hari berturut-turut tentang gereja ortodoxiria konsep teologi yang menurut ajaran kos kos itu kandisya ortodoxiria antara sat dan sifat ada dua esensi berbeda namun satu satnya adalah alam dan sifatnya adalah al-kalam dan ruh kudus jadi al-kalam dan ruh kudus itu berada dalam sat konsep ini sama dengan pendapat asyari asyariah dimana antara sat dan sifat itu mempunyai esensi berbeda tetapi keduanya satu saya tidak terlalu mengerti kalau teopo tapi yang jelas kalau ini dibandingkan dengan dokter itu tidak yang benar ini pasti tidak cocok itu saja ya jadi saudara ini ajarannya maunya pergi kemana ini yang ketiga yang keempat saudara penelusuran saya melalui suatu majalah yang lainnya majalah narwastu bulan Juni tahun 2000 dimana disitu dibicarakan tentang pendeta Yusuf Rony Yusuf Rony pernah bergabung dengan gereja ortodoksiria sekalipun cuma beberapa bulan dia keluar tapi saudara-saudara dia keluar pokoknya sekarang pandemannya jadi seperti begini setahu saya dulu tidak ya anda ngerti apakah memang kena gereja itu atau pengalui lain saya tidak tahu tapi yang jelas ini ada kemungkinan itu saja ya jadi saudara teksnya berkata dari majalah ini jadi monotisme agram itu meeting point ketemu dengan agama Islam juga dengan agama Yahudi perhatikan meeting point titik temu nanti akan saya bahas itu mungkin nanti sini tidak tahu dimana telah terjadi pergeseran dalam dunia yang tidak lagi menyembah Tuhan yang disembah justru istilah Trinitas siapa yang menyembah istilah Trinitas saya tidak ngerti istilah Trinitas itulah yang dibela yang dipahami bahkan disembah esensinya sudah hilang sama sekali padahal semula pengertian Teofilos dalam rumusannya tidak menggunakan Trinitas tapi menggunakan istilah Ausia dan Bupostasis maksudnya Usia Usia dalam agama Islam berarti sifat terjemahnya ngawur jadi sifat itu dari firman itu adalah sifat bukan Allah yang menjadi manusia tapi firman yang menjadi manusia persis sama orang-orang menyadir jadi disini disimpulkan dengan kata lain bahwa yang disembah adalah Tad saat itu tidak bisa disembahkan dengan apapun karenanya monotheisme agama Yahudi adalah akar dari monotheisme agama Kristen itu seharusnya anak disini adalah sifat dari Tad bahasa Yunania Bupostasis dari Usia dalam Yonah 17 ayat 5 aku sudah ada bersama Bapak sebelum dunia dijadikan sebelum dunia dijadikan makhluk sudah ada belum belum ada sedang Yesus sedangkan Yesus yang berbicara itu adalah makhluk waktu itu tentu ia tidak berbicara sebagai makhluk yang menjadi manusia ia sebagai firman yang melekat sehakikat dalam diri Bapak tapi firman kata-kata yang satu-satu pada mulanya adalah firman firman bersama dengan Allah firman itu adalah Allah firman itu loh bukan Yesus ini sehakikat jadi Allah itu memiliki firman juga memiliki roh roh dan firman adalah dua sifat yang mutlak ada harus ada wajib ada dan mustahil tidak ada itu adalah Allah yang kami yakini yang namanya Allah itu harus ada roh dan firman kalau roh dan firman datang belakangan dalam arti diciptakan kemudian oleh Allah berarti Allah sempat tidak punya roh dan firman jadi sekali lagi Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman dia Allah yang mutlak dalam keesaannya mutlak dalam keesaannya tidak tertunggal namanya sudah ya jadi kita jangan mengatakan alat bapak alat anak alat roh kudus yang dicatat mereng langsung dari majalahnya yang dikali sebelah itu dari saya jadi sudah lah saya lihat Yesus Rohani yang sudah masuk sana beberapa bulan lalu keluar kok teologianya kok mirip-mirip di dalam persoalan tertunggal jadi sudah lah saya curiga sekali bahwa memang inilah ajaran tertunggalnya dia yang sebenarnya yang diberitakan kemarin kepada saudara saya tidak tahu itu ajarannya siapa sudah saya berikan tanggapan sekarang pertama saudara ajaran mereka tentang alat titunggal jelas berbeda dengan yang seharusnya ajaran yang benar tentang titunggal alat punya satu hakikat dalam tiga pribadi dasar kitab suci nya begini ya pada satu pihak kitab suci menyatakan keesaan alat ulangan 6 ayat 4 ayat 4 ayat 4 ayat 5 ayat 5 ayat 2 ayat 19 jadi alat itu esak tapi pada pihak lain kita melihat bahwa kitab suci menyatakan adanya kejamakan dalam diri alat misalnya pertama penggunaan kata ganti orang bentuk jama dalam kejadian 1 ayat 26 dan banyak ayat yang lain baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan merupakan kita bukan baiklah aku baik-baiklah kita mengapa alat bilang kita ini penggunaan bentuk jama kedua pembicaraan antara pribadi satu dengan pribadi yang lain masmur 2 ayat 7 anakku engkau dan sebagainya bisa omong-omongan satu dengan yang lain kalau yang satu ini bukan pribadi cuma kata-kata masa alat itu gila ngomong-ngomong dengan kata-katanya sendiri jadi bagaimana pribadi ngomong dengan pribadi kalau tidak ada pribadi tidak bisa ngomong ketiga saling mengasih antara pribadi satu dengan pribadi yang lain waktu Yesus dibaptis keluar dari air keluar suara dari surga inilah anak yang kukasi jadi sudah ada saling mengasih jelas ada lebih dari satu pribadi keempat pengutusan pribadi yang satu oleh pribadi yang lain Bapak mengutus Yesus ke dalam dunia menjadi suhu selamat nanti Bapak dan anak mengutus roh kudus ada saling utus tidak bisa tidak itu menunjukkan kejamakan pribadi saudara saya menunjukkan lagi pengakuan iman antanasius saya akan bacakan sekali ini agak panjang mulai nomor 3 sampai nomor 25 tetapi iman katolik atau universal atau am ini adalah adalah ini bahwa kami menyembah satu alat dalam tentunggal dan tentunggal dalam kesatuan tidak ada kekacauan atau percampuran pribadi-pribadi atau pemisahan sad karena pribadi dari Bapak adalah satu dari anak adalah tibadi yang lain dari roh kudus adalah tibadi yang lain tapi dari Bapak dari anak dan dari roh kudus ada satu keilahian kemuliaan yang sama atau setara dan keagungan atau kuasa yang berdaulat yang sama kekalnya apa adanya Bapak itu demikian juga dengan anak dan juga roh kudus Bapak tidak diciptakan anak tidak diciptakan roh kudus tidak diciptakan Bapak itu maha besar anak itu maha besar roh kudus itu maha besar Bapak itu kekal anak itu kekal roh kudus itu kekal tapi tidak ada tiga yang kekal tapi satu yang kekal demikian juga tidak ada tiga makhluk yang tidak dicipta juga tidak ada tiga yang maha besar tapi satu yang tidak dicipta dan satu yang maha besar Dengan cara yang sama Bapak adalah Maha Kuasa Anak adalah Maha Kuasa Roh Kudus adalah Maha Kuasa Tapi tidak ada tiga yang Maha Kuasa Tapi satu yang Maha Kuasa Demikian juga Bapak adalah Allah Anak adalah Allah Roh Kudus adalah Allah Tapi tidak ada tiga Allah Tapi satu Allah Demikian pula Bapak adalah Tuhan Anak adalah Tuhan Roh Kudus adalah Tuhan Tapi tidak ada tiga Tuhan Tapi satu Tuhan Karena sebagaimana kami didolong seperti itu Oleh kebenaran Bitten Untuk mengakui setiap pribadi Terpisah individual sebagai Allah dan Tuhan Demikian pula kami dilarang oleh agama katolik Atau universal Untuk mengatakan bahwa ada tiga Allah atau Tuhan Bapak tidak dibuat dari apapun Tidak diciptakan Tidak diperanakan Anak itu dari Bapak saja Tidak dibuat Tidak dicipta Tetapi diperanakan Roh Kudus itu dari Bapak dan anak Tidak dibuat Tidak dicipta Tidak diperanakan Tetapi keluar Keluar dari Bapak dan anak Karena itu ada satu Bapak Bukan tiga Bapak Satu anak Bukan tiga anak Satu Roh Kudus Bukan tiga anak Kudus Dan dalam titungan itu Ini Tidak ada yang pertama Atau terakhir Tidak ada yang lebih besar Atau lebih kecil Tetapi ketiga pribadi Yang sama-sama kekal Dan setara diantara mereka sendiri Sehingga mereka semua Secara keseluruhan Seperti dikatakan di atas Baik kesatuan dan titungan Mampu titungan dan kesatuan Harus disembah Ini pengakuan iman yang paling terperinci Menditil dalam persoalan Teritunggal Hal ini kedua saudara Dalam ajaran tentang teritunggal Dan juga petologi Juga doktrin keselamatan Ingat ini baik-baik Tidak ada meeting point Atau titik temu Antara Kristen dengan Islam Ataupun Kristen dengan agama Yahudi Karena saudara Kristen dan Islam Kristen dengan Yahudi Itu agama yang terbeda Dalam hal-hal itu Ditunggal ketologi keselamatan Bukan cuma berbeda Tapi bertentangan Kalau Bambang Nur Sena Atau Yusuf Roni Bisa membuat titik temu Jelas itu disebabkan Karena mereka sudah mengkompromikan Ajaran Kristen Mengajarkan kesatuan Sehingga Kristen menjadi mil Dengan agama yang lain Jadi saudara Bukan cuma dengan Islam Dengan Yahudi juga Jangan bilang Agama Yahudi Itu dasarnya Agama Kristen Salah Biarpun agama Yahudi Itu dasarnya perjanjian lama Tapi mereka menafsirkan Ajaran perjanjian lama Ngawur Tidak karu-karuan Jadi agama Yahudi Sama setiap Islam Dalam hal itu Monoteisme yang mutlak Itu yang dikatakan sebagai Tauhid Tauhid dan sebagainya Ulangan 6 ayat 4 Yang ditengungkan Bolak-balik Jadi saudara Monoteisme Yang mutlak Sebetulnya Dalam perjanjian lama Saudara Doktrin titunggal itu Sudah ada Tapi samar-samar Seperti kata Ganti orang kita Tadi Kata Elohim Itu katakan Kata benda Bentuk jaman Kata bentuk tunggalnya Itu Eloah Tapi dalam perjanjian lama Eloah dipakai Cuma 250 kali Elohim 2500 kali Kalau Allah itu Memang tunggal Secara mutlak Mengapa Pakai Elohim Yang adalah Bentuk jaman Bukan Eloah Terus Malah Elohim 10 kali lebih banyak Digunakan Dibandingkan Dengan Eloah Jadi saudara Perjanjian lama Sudah mengandung Ajaran tetunggal Tapi masih Samar-samar Jadi saudara Monoteisme agama Yahudi Itu Salah Bertentangan Dengan perjanjian lama Karena mereka menafsirkan Nggak karu-karuan Mereka sekarang punya Monoteisme Yang mutlak Sedangkan Monoteisme Kristen Adalah monoteisme Yang tidak mutlak Karena kita mempercaya Allah yang Esa Satu hakikat Di dalam Tiga Pribadi Jadi Dalam hal ini Tidak ada Titik temu Kalau bisa ketemu Itu sesat Yang mempertemukan Loren Dugner Seorang Akhli Tirogarifom Saya kira sudah pernah Tahu namanya Kami mendapatkan Bahwa doktrin ini Mempunyai sifat Sendikan rupa Sehingga pada satu sisi Doktrin ini Menghindari Monoteisme yang keras Dari orang-orang Yahudi dan Islam Dan pada sisi yang lain Menghindari Politeisme yang bodoh Dari orang Yunani Dan Romali Jadi saudara Menurut dia Doktrin ditunggal Ini Di tengah-tengahnya Lain dengan Monoteisme Yahudi dan Islam Ini mutlak Monoteisme Ini tidak Lain dengan Politeisme Dari Yunani Dan Romali Tidak Di tengah-tengah Jadi tidak Ada titik Tentang Yang keempat Ajaran Bama menurut saya Tentang alat Titunggal Itu saya Terusul dari Sejarahnya Keliatannya Saya katakan Keliatannya Saya tidak Yakin Menurut Sindang Keliatannya Mempunyai Kemiripan dengan Ajaran Setat Dalam Titunggal Yang namanya Dynamic Monarchianism Dynamic Monarchianism Nah sesuatu yang menarik Sudah Adalah Ajaran Monarchianisme Mono Dan Arhain Artinya Single Ruler Pemerintah Tunggal Jadi Sudah Ajaran ini Menekankan Keesaan Dari Allah Sampai Mengorbankan Kejamagannya Nah Sudah Sesuatu yang menarik Dalam Ajaran ini Sudah Adalah Ajaran ini Diajarkan Oleh seorang yang bernama Artemon Yang Lahir Di Syria Kok aneh Dia juga dari Syria Kok ya mirip Apakah asal-usulnya dari sana Lalu Pengajar dari Dynamic Monarchianism Yang paling terkenal Bernama Paul Of Samusata Paul dari Samusata Seorang bishop Atau uskup Dari Antiochia Syria Dia juga Antiochia Syria Sudah Kok aneh Nah Ajaran Paul dari Samusata Adalah sebagai berikut Dikatakan oleh Louis Berkof Menurutnya Oh ya Louis Berkof ini lain Dengan Berkof Yang dia kemarin Katakan Berkofnya Dia itu Berkof sejarah Berkof H. Berkof Ini Louis Berkof lain Akhli teologi inform Menurutnya Logos memang Sehakikat Atau Dari Sat Atau Substansi Yang sama Dengan Bapak Tapi bukan Merupakan Seorang Pribadi Yang berbeda Dalam diri Allah Bukan pribadi Sehakikat ya Tapi bukan Pribadi Ia bisa disamakan Dengan Allah Karena Ia ada dalam Dia Yesus ada dalam Allah Logos ada dalam Allah Sama seperti Pikiran Atau akal manusia Ada dalam Manusia Ia hanya Semata-mata Merupakan Kuasa Yang bukan Merupakan Pribadi Ada dalam Semua manusia Tapi khususnya Bekerja Dalam manusia Yesus Dengan konstitusi Dokter tentang Logos ini Paul dari Samusata Mempertahankan Kesatuan Atau keesan Allah Sebagai Kesatuan Pribadi Maupun Kesatuan Hakikat Karena Logos dan Logos Semata-mata Merupakan Sifat-sifat Yang bukan Merupakan Pribadi dari Allah Dan dengan Demikian Menjadi Pelopor Dari Ajaran Sosianus Sosinians Dan Unitarian Yang Muncul Belakangan Unitarian Pokoknya Alah Tunggal Selanjutnya Saya terus-terusan lagi Sejarah Louis Berkof Itu dalam Bukunya Juga Mengatakan Bahwa Tertulian Dan Hipolaitus Itu Mempertahankan Dokter Alat Tunggal Terhadap Ajaran Monarchianisme Di Wilayah Barat Maka Seorang Bapak Gereja Yang Namain Oregon Mempertahankan Dokter Alat Tunggal Terhadap Ajaran Monarchianisme Di Timur Oregon Di Timur Ingat Sirian Termasuk Timur Tapi Dokter Alat Tunggal Dari Oregon Ternyata Cacat Karena Dia Menganggap Anak Lebih Rendah Daripada Bapak Dalam Hal Hakikatnya Ini Kata-katanya Louis Dekor Bapak Memberikan Kepada Anak Hanya Sejenis Keilahian Yang Kedua Atau Keilahian Kedua Secondary Species Of Divinity Yang Bisa Disebut Allah Atau God Tapi Tidak Sang Allah Atau The God Jadi Sebut Theos Tetapi Tidak Ho Theos Ia Kadang-kadang Bahkan Berbicara Tentang Anak Sebagai Allah Yang Kedua Basah Yunani Atas Theos Theoteros Ini Merupakan Cacat Yang Paling Radikal Dalam Doktrin Tentang Ketitunggal Dari Oregon Dynamic Monarchianisme Kok sudah Mirip Mirip Oregon Yang Mempertahankan Terhadap Ajaran Monarchianisme Juga Cacat Cacatnya Kok juga Mirip Jadi Sudara Ini Mungkin Asal-usulnya Mengapa Doktrin Yang Yang Sudara Saya Tidak Punya Bukti Tidak Ada Rekaman Saya Tidak Bawa Walkman Tidak Bawa Apapun Tidak Koran Atau Majerah Kalau Yang Tadi Koran Saya Punya Korannya Tapi Yang Ini Tidak Punya Saya Punya Saksi Ada Beberapa Jemaat Saya Yang Ikut Pada Waktu Itu Pergi Hotel Sahit Dimana Dia Mengadakan Suatu Persekutuan Dan Waktu Dalam Acara Tanya Jawab Sudara Ada Seorang Teman Saya Yang Datang Sama Saya Menanyakan Tadi Itu Bapak Kor Kor Rasanya Kayak Ayat Kitab Suci Bukankah Kita Harus Back to The Bible Kembali Kepada Alkitab Sudara Dia Jawab Sesuatu Yang Mengagetkan Saya Dia Mengelolak Dua Jawaban Yang Pertama Dia Menolak Semboyan Back to The Bible Bayangkan Semboyan Back to The Saya Mendengar Langsung Dengan Koping Saya Sendiri Dia Berkata Semboyan Ini Merupakan Produk Dari Golongan Protestan Sebagai Reaksi Terhadap Golongan Roma Katolik Sedangkan Gereja Ortodoks Syria Katanya Dia Sudah Ada Sebelum Roma Katolik Bahkan Dia Sumbarkan Gereja Ortodoks Syria Membahnya Katolik Kalau Protestan Cucunya Katolik Kurang Ajar Siapa Bila Cucunya Dia Membahnya Katolik Katolik Dia Tidak Mengenal Semboyan Back to The Bible Mengenal Atau Tidak Mengenal Orang Tidak Bisa Menentang Istilah Back to The Bible Kalau Menentang Itu Mau Cek Apa Saya Tidak Ngerti Dan Ada Keanehan Dalam Sesumbar Ini Karena Koran Bangsa Mengatakan Bahwa Gereja Ortodoks Syria Baru Lahir Pada Abad 18 Kalau Gereja Kristen Syria Itu Abad Pertama Tapi Gereja Ortodoks Syria Itu Abad 18 Itu Katanya Koran Bangsa Itu Sehingga Tidak Mungkin Menjadi Mbahnya Katolik Lebih Dulu Dari Katolik Saja Tidak Bagaimana Jadi Mbahnya Ya Nah Suatu Pertanyaan Yang Patut Ditanyakan Jodhela Dalam Penolakan Semboyan Back to The Bible Ini Adalah Kalau Dia Tidak Mau Back to The Bible Dengan Otoritas Apa Atau Otoritas Apa Yang Dia Pakai Sebagai Dasar Dan Mengapa Kelangan Kemarin Dia Naik Ke Atas Mimbar Ini Dengan Membawa Kitab Suci Jadi Kemunafikan Yang Menolak Semua Itu Dipakai Kitab Suci Bo Bo Mestinya Nah Mimbar Pakai Ambo Apa Wajah Teripit Tak Kor Anda Koran Bos Karat Bel Kenapa Pakai Kitab Suci Ditolak Back to The Bible Tapi Dipakai Kedua Sudara Yang Juga Merejutkan Padahal Tidak Ditanya Sama Orang Dia Maling Ngomong Back to The Lujur Terus Dia Menyerang Juga Doktrin Inerency Of The Bible Ketidak Bersalahan Alkitab Ini Secara Terang Terangan Diserang Dengan Mengatakan Bahwa Dalam Alkitab Ada Banyak Hal-hal Yang Bertentangan Kontradiksi Seperti Sudara Pertama Karena Dia Kuliat Dalam 1 17 17 Dibunuh Oleh Daud Tapi Dalam 2 Samul 21 S19 Kuliat Dibunuh Oleh El Hanan Padahal Kalau Sudara Baca Lalu Baca Lagi Satu Tawar 20 S5 Kelihatan Sudara Kuliat Yang Dibunuh Yang Kedua Kuliat Yang Lain Itu Mungkin Saudara Dari Kuliat Yang Lain Contradiksi Alkitab Bukan Ener Lalu Sudara Kedua Dia Memberikan Empat Contoh Saya Lupa Yang Dua Yang Kedua Masmur 45 Ayat 7 Takhtamu Kepunyaan Allah Itu Terjemahan Indonesia Bertentangan Ibran 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 Takhtamu Ya Allah Ini Kontradiksi Saudara Masmur 45 Ayat 7 Salah Terjemahan Kalau Saudara Menggunakan Terjemahan Bahasa Inggris Kecuali Terjemahan Yang RSP Kecuali Itu Kecuali King James NISB Atau NIV Maka Sama Setulnya Masmur 45 Ayat 7 Dan Ibran 1 Ayat 8 Takhtamu Ya Allah Sebenarnya Sama Jangan ada Perbedaan Nah Saya Saya tahu Dia Orang Yang Luar Biasa Hebat Dalam Bahasa Aslinya Ibran Maupun Yunan Kalau Saya Jadu Sama Dia Menyerah Kalau Dalam Persoalan Itu Jelas Dia Mengerti Nggak Mungkin Dia Nggak Tahu Ayat Ini Salah Terjemahan Nggak Masuk Akal Bagi Saya Kalau Dia Tahu Ayat Salah Terjemahan Dan Kalau Dia Tahu Seharusnya Dua Tidak Bertentangan Tapi Itu Menamanya Penyesatan Yang Disenerja Menurut Saya Saya Ingen Menambahkan Mengapa Orang Tentu Mestinya Percaya In Enchor Bible Dua Alasan Yang Sangat Jelas Pertama Karena Kitab Suci Adalah Firman Allah Kalau Memang Firman Allah Bisa Ngomong Gosok Tapi Yang Saya Katakan Sebagai Kitab Suci Asli Autograph Bukan Kitab Suci Kalau Yang Ini Tentu Ada Salah Tapi Yang Kedua Alas Tanya Adalah Dalam Kitab Suci Berulang Kali Dikatakan Firman Allah Tidak Boleh Tambah Tidak Boleh Kurang Berulang Kali Bahkan Ayat Yang Bagian Akhir Wahyu 22 18 19 Tidak Boleh Tambah Tidak Boleh Kurangi Dikasih Ancaman Kalau Memang Kitab Suci Ada Salah Yang Tidak Masuk Akal Dilarang Nambah Dilarang Urangi Nonsen Kalau Mengurangi Itu Jelas Penunjukan Kitab Suci Memang N Aaron Tapi Dia Menentangi Seorang Akhli Teologi Reform Yang Bernama William G. Tishat Mengatakan Saudara Datang Kepada Alkitab Harus Dengan Salah Satu Dari Dua Pandangan Atau Kitab Suci Aaron Ada Salah Atau Kitab Suci Aaron Tidak Ada Salah Kalau Saudara Datang Dengan Pandangan Kitab Suci Ada Salah Begitu Kelihatan Kontradiksi Salah Kontradiksi Salah Akhirnya Apa yang terjadi Kepercayaan Terhadap Elimsy Of the Bible Kesalahan Kitab Suci Itu Dikuatkan Kepercayaan Yang sesat Ini Makin Lama Makin Kuat Tapi Sebaliknya Kalau Datang Dengan Kepercayaan Alkitab Tidak 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 Waktu Menjumpai Bagian Yang Kontradiksi Saya Berusaha Mengharmoniskan Melalui Itu Kepercayaan Bahwa Alkitab Tidak Salah Itu Dikuatkan Gantung Hati-hati Datang Kepercayaan Sikap Pertama Itu Berperan Luar Biasa Sikap Sesat Tambah Lama Tambah Sesat Sikap Benar Ini Bisa Tambah Lama Tambah Benar Apakah Saya Percaya Alkitab Tidak Bagian Yang Keempat Dipertahankannya Hal Perjadian Lama Yang Seharusnya Dibuang Pada Jaman Perjanjian Baru Dalam Gereja Ortodoksiria Ini Ada Hal Perjanjian Lama Yang Seharusnya Mesti Dibuang Tapi Ternyata Dibuang Dipertahankan Terus Misalnya Gereja Ortodoksiria Masih Punya Imam Kemarin Sudah Bicara Soal Imam Mereka Belum Punya Imam Sehingga Bicara Masuk Koran Imam Namanya Henni Sumali Jadi Saudara Ada Imam Bahwa Dia berkata Imam Itu cuma Untuk Doa Saya Tidak Mau Tahu Jabatan Imam Tidak Boleh Ada Dalam Gereja Tidak Boleh Ada Jabatan Imam Di Dalam Gereja Dalam Hal ini Mereka Mirip Dengan Katolik Katolik Pastur Itu Terjemahan Inggris Priest Yang Artinya Imam Memang Berfungsi Sebagai Imam Jadi Orang Ngaku Dosa Ngaku Dosa Kepada Pastur Nah Saudara Sama Salahnya Dan Gereja Ortodoks Menurut Buku-buku Sejarah Dikatakan Memang Bahwa Katoliknya Sangat Keras Sebagian Besar Doktinya Ada Persamaan Dengan Katolik Cuma Mereka Tidak Mau Ngakui Paus Itu Saja Ya Saudara Dalam Perjanjian Lama Memang Ada Imam Tapi Imam Itu Dalam Perjanjian Lama Pada Saat Itu Memang Menjadi Pengantara Manusia Dengan Allah Dan Itu Merupakan Tipe Atau Gambaran Kalau Mau Istilah Hermonetik Itu Tipe Gambaran Dari Yesus Kristus Yang Akan Menjadi Imam Pada Waktu Yesus Sebagai Antitipe Penggenapan Datang Dia Mati Bangkit Dan Sebagainya Tipe Imam Ini Sudah Dikenapi Dalam Diri Yesus Dan Karena Itu Harus Berhenti Tidak Boleh Lagi Ada Imam Tidak Boleh Terus Diberlakukan Itu Disimbolkan Dengan Apa Waktu Yesus Mati Tirai Bait Sobek Ya Boleh Maksud Itu kan Imam Besar Sobek Terbelah Dari Atas Dari Bawah Minggir Kamu Imam Manusia Yesus Imam Besar Selama Lamanya Satu Satunya Imam So Dia mengakui Satu Timotius Dua Ayat Lima Yesus Satu Satunya Pengantar Dia mengakui Aneh Apa Gunanya Gerangan Dia punya Imam Calvin Memberikan Komentar Atau Penasiran Tentang Satu Timotius Dua Ayat Yang Kelima Ini Dia berkata Demikian Mereka Yang betul-betul Telah Belajar Tentang Jabatan Atau Tugas Kristus Akan Puas Dengan Mempunyai Dia Saja Yesus Saja Dan Tidak Ada Orang Yang Akan Membuat Pengantara Pengantara Sesuka Mereka Kecuali Mereka Yang Tidak Mengenal Allah Maupun Kristus Kalau So Tutup Pertanya Yesus So Punya Imam Cuma Dia Kalau Saya Ciptakan Imam Imam Baru So Tidak Kenal Allah Maupun Kristus Itu Kata Kata Calvin So Kalau Zaman Perjanjian Baru Ada Gereja Punya Jabatan Imam Menurut Saya Itu Merupakan Penghinaan Terhadap Keimaman Kristus Saya Bandingkannya Begini Tipe Antitipenya Penghinaannya Belum Datang Ini Berlaku Ini Datang Ini Mesti Menggir Kalau Tetap Diberlakukan Menghina Penghinaan Ini Saya Berikan Satu Ilustrasi Kalau Misalnya Saya Dengan Isti saya Itu Pisah Saya Pergi Keluar Negeri Beberapa Tahun Nah Dia Saya Tinggali Foto Supaya Kangen Lihat Foto Saya Ini Gambar Saya Selama Saya Tidak Ada Gambarnya Dilihat Barang Saya Sudah Datang Terus Dia Melihat Foto Saya Tak Jum Kurang Aslinya Datang Gambarnya Terus Seperti Itu Tipe Penghinaannya Datang Ini Mesti Menggir Kalau Tetap Ini Diberlakukan Menghina Penghina Apanya Atau Aslinya Ya Jadi Sudah Itu Tentara Tipe Kedua Hal Perjanjian Lama Lain Yang Dipertahankan Adalah Ini Saya Kaget Baca Koran Sunat Koran Bangsa Hari Rabu 24 Mai Tahun 2000 Halaman 11 Koran 4 5 Ajaran Lain Yang Juga Mirip Dengan Islam Adalah Soal Hitan Penganut Kos Juga Hitan Hanya Saja Hitan Versi Kos Bukan Karena Atas Dasar Syariah Melainkan Terdorong Tradisi Katanya Tradisi Sebagian Tradisi Yahudi Yang Menghitan Bayi Usia 8 Hari Tradisi Hitan Dalam Kos Adalah Menghitan Anak Laki-laki Pada Usia 12 Seperti Nabi Ismail Yang Ketika Sunat Berusia 12 Tahun Hina Dalam Pengertian Kos Adalah Baptisan Atau Taharat Dalam Makna Religius Adalah Pentahiran Atau Pensucian Jatmani Dan Rahani Mestinya Rahani Tapi Salah Ya Tak Tulis Salah Misalnya Sudah Ada Dua Yang Perlu Diperhatikan Dari Kutipan Dari Koran Bang Misalnya Pertama Sudah Poin A Perhatikan Bagian Terakhir Kutipan Itu Kalau Memang Ada Makna Religius Pentahiran Atau Pensucian Jatmani Rohani Maka Jelas Itu Bukan Tradisi Tadi Di atas Dikatakan Tradisi Kan Kalau Memang Ada Maknanya Pensucian Jatmani Rohani Itu Bukan Tradisi Kalau Melakukan Sunat Sekedar Untuk Kesehatan Untuk Alatan Jatmani Kesehatan Maka Itu Tidak Salah Anak Saya Juga Di Sunat Karena Memang Harus Di Sunat Jadi Lokoknya Alat Kelamanya Sedemikian Lupa Harus Di Sunat Itu Tidak Apa Tradisi Tidak Apa Orang Amerika Itu Semua Sunat Tapi Kalau Ada Makna Rohani Ini Bukan Tradisi Inilah Yang Teritanya Bandingkan Ajaran Kita Suci Tentang Sunat Dalam Makna Saya Bidikan Banyak Disini Saya Bacakan Hanya Sebagian Galantia 2 Ayat 3 Sampai 5 Ini Kata Kata Paulus Tetapi Kendatipun Titus Yang Bersama Aku Adalah Seorang Yunani Namun Ia Tidak Dipaksa Untuk Menyunatkan Dirinya Memang Ada Desakan Dari Saudara Saudara Palsu Yang Menyusuk Masuk Yaitu Mereka Yang Menyelunduk Kedalam Untuk Menghadang Kebebasan Kita Yang Kita Miliki Di Dalam Yesus Supaya Dengan Jalan Itu Mereka Dapat Memperhambakan Kita Tapi Sesaat Pun Kami Tidak Memundur Dan Tunduk Kepada Mereka Agar Kebenaran Injil Dapat Tetap Tinggal Atau Tinggal Tetap Pada Kami Ya Saya Sudah Dipaksa Junat Alasan Keselamatan Gak Bisa Ditolak Mati-matian Sama Dia Galatia 5 Ayat 2 Sama 6 Sesungguhnya Aku Paulus Berkata Kepadamu Jikalau Kamu Menyunatkan Dirimu Dengan Maksud Rohani Kristus Sama Sekali Tidak Akan Berguna Bagimu Sekali Lagi Aku Katakan Kepada Setiap Orang Yang Menyunatkan Dirinya Bahwa Ia Wajib Melakukan Seluruh Hukum Taurat Kamu Lepas Dari Kristus Jikalau Kamu Mengharapkan Kebenaran Oleh Hukum Taurat Kamu Hidup Di Luar Kasih Karunia Sebab Oleh Roh Dan Karena Iman Kita Menantikan Kebenaran Yang Kita Harapkan Sebab Bagi Orang Orang Yang Ada Dalam Kristus Yesus Hal Bersunat Tidak Bersunat Tidak Punya Sesuatu Arti Hanya Iman Yang Bekerja Oleh Kasih Dalam Taksirannya Tentang Bagian Ini Kalfin Mengatakan Demikian Saya Kutip Dua Kata Kata Kalfin Pertama Kecenderungan Dari Seluruh Doktrin Mereka Adalah Mencampurkan Kasih Karunia Kristus Dengan Jasa Dari Perbuatan Baik Yang Merupakan Sesuatu Yang Mustahil Siapapun Yang Ingin Mendapatkan Setengah Dari Kristus Kehilangan Seluruhnya Mau Selamat Oleh Kristus Seluruh Keselamatan Dapatkan Dari Dia Sudah Mau Separuh Ilang Kadeh Kutipan Kedua Penetapan Ilahi Tentang Sunat Hanya Untuk Sementara Waktu Setelah Kedatang Kristus Sunat Berhenti Menjadi Hukum Atau Sakraman Ilahi Karena Baptisan Telah Menggantikan Tempatnya Sudah Saya Bacakan Lagi Ayat Yang Terakhir Saja Kolose Pasal Dua Kolose Pasal Dua Bawah Ayat Yang Terbawah Kolose Pasal Dua Ayat 11 Dan 12 Dalam Dia Kamu Telah Disunat Bukan Dengan Sunat Yang Dilakukan Oleh Manusia Tapi Dengan Sunat Kristus Yang Terdiri Dari Penanggalan Arkan Tubuh Yang Berdosa Karena Dengan Dia Kamu Dikuburkan Dalam Baktisan Dan Di Dalam Dia Kamu Dibangkitkan Juga Oleh Kepercayaan Kepada Kerja Kuasa Alat Yang Dalam Memangkitkan Dia Dari Dari Orang Mati Bandingkan Dengan Bagian Kutipan Tadi Di Atas Yang Mengatakan Hitan Dalam Pengertian Kos Adalah Baptisan Dia Ada Baptisan Tapi Hitan Adalah Baptisan Gimana Maunya Ayat Ini Sebetulnya Mengatakan Baptisan Menggantikan Sunat Dua Sakanan PL Sunat Dan Perjabat Pasca Dikatikan Baptisan Dan Perjabat Kudus Baptisan Menggeser Sunat Tapi Dia Sunat Itu Baptisan Ini Apa-apaan Maunya Saya Tidak Ngerti Ya Dan Tentang Kolose Dua Ejbelas Calvin Berkata Demikian Ia Memuktikan Bahwa Sunat Dari Musa Bukan Sekarang Tidak Perlu Tapi Bertentangan Dengan Ketus Karena Itu Menghancurkan Sunat Rohani Dari Ketus Karena Sunat Itu Bisa Menjadi Gambaran Dari Hal Yang Absen Pada Saat Itu Ketus Mereka Yang Mempertahankan Gambar Itu Setelah Ketatangan Ketus Menyangkal Pencapaian Atau Penyelesaian Dari Apa Yang Digambarkan Oleh Sunat Itu Saudara Point B Hal Yang Yang Perlu Dipersorot Dipersorot Mengapa Mereka Sunat Usia 12 Tahun Usia 12 Ini Mungkin Koranya Salah Cetak Karena Ismail Disunat Pada Usia 13 Bukan 12 ブラズ Pacey Pelle Itus Tess Terima kasih telah menonton!